Iso 3701 Nah, sekarang di dunia ada yang namanya Iso 3701 Iso itu Iso yang sangat signifikan karena bisa digunakan di swasta di pemerintah Orang tanya Iso swasta doang, yang ini enggak, kita bisa ikut Jadi, Anies Sandi akan mempromosikan Iso ini masuk dalam sistem manajemen pencegahan korupsi Korupsi yang pertama di Indonesia, bahkan di dunia Karena baru berlaku efektif di ulas Oktober bulan lalu Yang sekarang sudah menjadi namanya SNI, kan standar nasional Indonesia, Iso 3701 Nah, kita akan jadi yang pertama, gubernur pertama, akan mengeluarkan sistem itu Dan Anda juga lihat kan, beberapa kali kampanye Pak Anies dan Pak Sandi selalu menyebut kita akan Pemerintah yang menjamin enggak ada korupsi Bagaimana caranya di alas sejak awal dengan sistemnya Sistem yang transparan bagus, tapi belum untuk menjamin bahwa tidak korupsi Bagaimana caranya sistemnya dibuat Secara bersama jawab Tapi SNI atau Iso 3701 itu ada Iso yang dibuat oleh banyak negara di dunia Belakang dari pengalaman banyak negara Bagaimana mengelola managemen anti-suara Jadi enggak bagaimana Indonesia seluruh dunia bikin Sehingga itu dijamin anti-suara Maka, kemudian Certa itu masuk di DPR Kalau sejak awal masyarakat sudah transparan Sudah Sistem yang sudah berdemikian, tapi Maka di DPR Adalah proses perdebakan politik yang kelama ini menjadi Situasi yang sangat mencekam Saya akan mengalami ketika DPR di Komisi 3 kan DPR punya banyak cara untuk dalam tanah kutip menekan sehingga terjadi proses negosiasi Sebelum informasi DPR ke strip lebih dominan Setelah informasi DPR lebih dominan Sehingga dia mencari posisi strategis untuk bisa menekan Abuse Maka bagaimana cara supaya tidak abuse Pertama, sistem DPR pun Tadi kita bilang ISO bisa diterapkan di mana-mana Termasuk di DPR Termasuk di pengadilan Jadi kita harus dibangun DPR kita dengan ISO 321 Secara sistem Sejauh mengenai substansi yang bisa diaudit Itu adalah persoalan ISO Tapi kalau bicara mengenai Substansi Masa politik Itu kewenangan DPR Itu bukan mainannya ISO Satu Kedua DPR adalah tempat di mana orang bisa ngomong segala macem Sehingga dia dilunuhi ketika dalam jabatannya Nah Dalam posisi ini kadang-kadang dia Lupa Atau Dia bisa abuse Ketika Kata-katanya itu Tidak connected dengan Ketika di berkampanye Janji politiknya Maka Maka Bagaimana caranya Maka kita akan menggunakan sistem yang sepertinya real-time Kan kalau di DPR ngomong Maik ini Nyalakan ngomongan Ada kamera yang memang langsung Ke zoom ke orang itu Dia akan Kan ada voice to text Langsung jadi text Jadi siapapun dia Warga Jakarta bisa melihat real-time di website Bener gak sih Wakil gua ngomong begini Contoh kalau menjadi politik Semua akan attack Dan akan tercatat Disitu akan ketahuan Siapa bicara apa Who's talking what Ketahuan Nah Ketahuan lah Model-model Anggota Dewan yang Berpotensi abuse Menekan dan sebagainya Eh Ini orang udah berlebihan nih Ketahuan Nah karena akan dicatat Ini baru pertama di Indonesia Mudah-mudahan Karena disini belum ada Di negara lain sudah lama ada Sudah ada Dia akan lebih hati-hati Ngomong Karena Sudah terpantau Oleh konstituen Yang terlibat pada proses Ketika ABB itu direncarakan Jadi Kita berharap Forum itu bukan lagi forum Tekan menekan Tapi forum yang memang Untuk rakyat Ketika Ngata Dewan Berkampanye kan selalu Dari rakyat Untuk rakyat Sebagainya Buktikan Dalam forum itu Kita rekam semua Gitu Nah kalau udah begitu Kita berharap Proses itu akan Bermertabat Gak ada lagi Tekan menekan dan sebagainya Jadi Setelah Lolos di proses itu Kan biasanya kan Ditekan Karena menekannya kan Para Katakan tanggal 31 Itu hari terakhir Harus sudah setujuin Untuk kemudian diserangkan ke Indagri kan Biasanya ditekan Tapi kalau sudah kita antisipasi Potensi itu Kita berharap Terjadi proses Yang menuju ke Datuk Gitu Terima kasih